Intro Ditemui saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terkait pembahasan Revisi Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyoroti persoalan kelestarian dan konservasi lingkungan yang berdampak pada tergesernya habitat hewan-hewan yang dilindungi Revisi Undang-Undang No. 5 tahun 1990 perlu dilakukan untuk mendorong kesejahteraan lingkungan Yang menjaga kesejahteraan lingkungan Jadi banyak sekali hewan-hewan yang harusnya kita lindungi tidak diberi kesempatan untuk hidup Malah tergeser dengan pekerjaan-pekerjaan dari manusianya sendiri dari swasta Nah itu berarti kurang adanya sosialisasi dan kurang adanya preventif Anggota Komisi 4 DPR RI Alin Mus Menyoroti persoalan aturan hukuman bagi pelanggar kerusakan lingkungan yang masih tergolong ringan Menurutnya, Revisi Undang-Undang No. 5 tahun 1990 perlu memuat aturan yang lebih tegas untuk mengadili pelaku perusakan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku Kalau manusia yang merusak ya berarti harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya ya Tapi kita melihat lagi, sanksi yang diberikan itu apakah sesuai dengan dampak yang dia lakukan untuk hutan kita atau tidak gitu Misalkan ini kan banyak berbicara soal-soal hutan dan alam ya Vinita dan Arief, TVR Parlemen, melaporkan